Pemirsa diduga saling ejek seorang remaja di Deliserdang, Sumatera Utara tewas di Aniayas, kelompok orang. Sementara di Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang pria tewas saat menagih utang 15 juta rupiah. Video yang viral di media sosial ini menjadi bukti saat Zulham dikeroyok sejumlah orang yang diduga anggota geng motor. Pemuda 18 tahun ini mendapat pukulan berkali-kali hingga tidak sadarkan diri. Penganiayan ini diduga terjadi di kawasan lorong 7 Desa Serotan Deliserdang, Sumatera Utara. Korban kemudian dibawa ke Klinik Puja, kecamatan Batang Kuis oleh sejumlah orang yang kemudian meninggalkan korban dengan luka di sekujur tubuhnya. Meski telah mendapat pertolongan medis, nyawa korban tidak tertolong. Diduga penganiayan terjadi akibat korban terlibat saling ejek dengan salah seorang pelaku. Dia pigi, diletakkan ada tiga orang di Klinik Puja. Yang yang antar ini dibilangnya dia korban tabrak lari sama perawatnya. Cuma sampai sana dia masih bisa ngomong, minta tolong, minta tolong. Kasus pembunuhan ini ditangani aparat postek percut sehitungan. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Ainews melaporkan.